Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Gesia Nando JTV Saat ini, kami sudah tiba berjalan di Telaga Ngebel Yang ada di Kabupaten Konrogo, Provinsi Jawa Timur Teman-teman, berjalan kita, kita akan review Untuk Telaga Ngebel yang ada di Kabupaten Konrogo Let's go! Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Gesia Nando JTV Apa kabar teman-teman semuanya? Selanjutnya, senang sekali rasanya kami bisa kembali upload Untuk video terbaru ini teman-teman Jadi mohon maaf, lama hampir 2 minggu tidak upload Karena banyak kesibukan yang harus kami kerjakan Sehingga baru kali ini, kami bisa mengupload untuk video terbaru ya teman-teman ya Gimana perjalanan kami kali ini ke Telaga Ngebel Yang ada di Kabupaten Konrogo, Provinsi Jawa Timur Oke teman-teman, terus dukung ya untuk Perkembangan channel Gesia Nando JTV Dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya Untuk mendapatkan video-video terbaru dari Gesia Nando JTV Oke teman-teman, yuk ikuti bersihkan kami di Telaga Ngebel Kabupaten Konrogo O-T-W Perjalanan kami menuju tempat lokasi sekitar 1 jam teman-teman Berbicara Kabupaten Konrogo Kabupaten ini terletak di sebelah barat dari Provinsi Jawa Timur Dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah Atau lebih tepatnya 200 km arah barat daya dari ibu kota Provinsi Jawa Timur Yaitu Terserabaya Kabupaten Konrogo dikenal dengan julukan Kota Reok Atau Bumi Reok Karena daerah ini merupakan daerah asal dari kesenian Reok Buat teman-teman yang ingin tahu lebih lagi tentang tarian Reok Konrogo seperti apa Kami pernah upload Untuk tarian Reok Konrogo silahkan cek di kolom deskripsi Itu ada beberapa video tentang tarian Reok Konrogo Konrogo juga dikenal sebagai Kota Sandri Karena memiliki banyak pondok pesantren Salah satu yang terkenal adalah pondok modern Dalu Salam Gontor Yang terletak di desa Gontor Kecamatan Barak Kabupaten Konrogo Hari jadi Kabupaten Konrogo diperingati setiap tanggal 11 Agustus Karena pada tanggal 11 Agustus 1496 Batorok Atong diwisuda atau diobatkan sebagai adipatin pertama Kabupaten Konrogo Pada tahun 1837 Kabupaten Konrogo pindah dari Kota Lama ke Kota Tengah menjadi Kabupaten Konrogo Semenjak tahun 1944 Hingga sekarang Kabupaten Konrogo sudah berganti ke pemimpinan sebanyak 16 kali Oh iya teman-teman Setiap tahun pada bulan Suro atau Muharam Kabupaten Konrogo mengadakan suatu rangkaian acara Berupa Pesta Rakyat Yaitu Grebek Suro Pada Pesta Rakyat ini Ditampilkan berbagai macam seni dan tradisi Di antaranya Festival Nasional Reok Ponorogo Pawai Lintas Sejarah dan Kirap Pusaka Dan Larungan Risalah Doa di Telaga Ngebel Yang sekarang ini kita tuju ke sana Kalau di Kabupaten Magetan itu ada Telaga Sarangan Di Ponorogo juga ada guna Telaga teman-teman yang cukup terkenal Yaitu Telaga Ngebel Yang ada di Tisang Ngebel Kejamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo Lokasi Telaga Ngebel ini berada di sisi timur laut Kabupaten Ponorogo Yang merupakan kawasan perbukitan teman-teman Dari pusat kota Ponorogo Jarak tempuh menuju Telaga Ngebel Itu ada sekitar 23 km Dengan waktu jarak tempuh kurang lebih seterah 1 jam teman-teman Dikutip dari lamanan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemudanan Olahraga Kabupaten Ponorogo Lokasi Telaga Ngebel berada di ketinggian sekitar 734 meter Di atas permukaan laut atau kawasan perbukitan lereng barat Gunung Milis Ada pun laman yang sama juga menginfokan bahwa Luas dari Telaga Ngebel itu sekitar 150 hektare teman-teman Jadi saat luas sekali Hal itu membuat Telaga Ngebel diklaim 5 kali lebih luas Dibanding dari Telaga Sarangan yang ada di Kabupaten Magetan Yang luasnya 30 hektare Di sepanjang perjalanan kami menuju Telaga Ngebel Kami disuguhi dengan keindahan awan yang luar biasa teman-teman Sangat natural sekali Di sana juga ada banyak pepohonan di kanan-kiri Di situ juga ada pepohon durian Ada pepohon nangka Ada pepohon mangga Ada pepohon alpukat Ada pepohon rambutan Dan ada juga kelapa di sana teman-teman Nah jadi dijamin udaranya sejuk di sana teman-teman Kita bisa menikmati keindahan alam Ciptaan Tuhan yang sungguh luar biasa Jadi gak akan nyesel kalau teman-teman Pergi ke Telaga Ngebel ini ya Oh iya teman-teman Sebagai informasi Kalau teman-teman berkunjung ke Telaga Ngebel Kabupaten Ponorogo ini Sebaiknya di musim buah Seperti di bulan-bulan Apa ini November, Desember Itu ada musim buah teman-teman Kali ini saya di bulan Maret teman-teman Ini lagi musim Apa ini Buah durian Dan alpukat Jadi jangan heran Kalau nanti di sepanjang jalan Banyak warga Yang berjualan Pohon durian Alpukat Yang di Apa ini Yang disajikan Di pinggir-pinggir jalan gitu teman-teman ya Nah Harganya teman-teman bisa nego ya Sekitar 15 ribu Ada juga Sampai yang harga yang ratusan ribu teman-teman Tergantung dari jenis duriannya Ada durian lokal Ada durian Apa ini Montong disana Yang rata-rata Kalau untuk durian montongnya itu Apa Per kilo Itunya teman-teman Kalau Untuk durian lokal Itu biasanya per biji ya Jadi berbeda Teman-teman Harus berhati-hati Ketika Menuju ke telaga ngebel ini ya Karena jalannya semakin mengecil Dan sebagian Jalannya ini berlubang teman-teman Dimana juga menanjak melewati bukit-bukit yang rindang Jadi tetap waspada ketika menuju ke telaga ngebel ini ya Walaupun dari segi perawatan dan pening meliharanya masih kurang Tetapi dengan kehadiran teman-teman semuanya Semoga bisa membantu kesadaran pemerintah Setempat untuk merawat tempat ini lebih oke lagi Telaga ngebel itu sendiri Merupakan salah satu destinasi wisata Yang banyak ditunjungi wisatawan Ketenangan dan keindahan telaga ngebel Menjadi salah satu daya tarik tempat wisata ini Bagi pengunjung yang ingin menikmati keindahan telaga ngebel Akan dikenakan biaya masuk sebesar Rp15.000 Harga tiket masuk tersebut berlaku sejak 30 Juli tahun 2022 Ini dia teman-teman Kita sudah sampai di telaga ngebel Kabupaten Pernorogo Provinsi Jawa Timur Ini ketika kita masuk teman-teman Sudah banyak berjejer warung-warung yang menyediakan Berbagai macam jenis buah-buahan Yang sudah saya sampaikan tadi Karena ini bulan Maret Sudah musim buah teman-teman Ada buah nangka, ada pisang, ada durian, ada apel, ada rambutan Dan banyak sekali buah-buahan dari kesana Dan tentunya juga ada petai loh teman-teman Yang suka petai, yang suka jengkok disini juga ada teman-teman ya Teman-teman di telaga ngebel Pernorogo ini Menyimpan legenda atau mitos soal keberadaan naga baru kelinting Teman-teman pernah dengar enggak? Naga baru kelinting Naga ini disebut sebagai jilmaan Nah naga ini bakal keluar dari danau sekali dalam setahun Mitos ini sudah tidak asal lagi teman-teman Kita lingkungan masyarakat Pernorogo sekitarnya Naga ini diyakini bersarang di telaga ngebel Yang terletak di kaki gunung wilis Legenda tersebut merupakan kisah ular naga Yang bernama baru kelinting Ular tersebut merupakan jilmaan patih kerajaan Bantaran Angin Yang saat patih sedang bersemedi Ia berwujud ular Tanpa sengaja ada warga yang membawa ular jilmaan tersebut ke desa Saat ular akan menjadi santapan karena tubuhnya besar Ular tersebut menjilma menjadi anak kecil sebelum dipotong Kemudian anak kecil tersebut menancapkan lidi di tanah Warga desa diminta untuk mencabut lidi ini Namun tidak ada satupun warga yang berhasil mencabut lidi tersebut Hanya buca ajat itulah yang berhasil mencabut lidi Dari lubang bekas tanca pandidi itu keluar air Kemudian menjadi mata air yang mengenang dan membentuk telaga Setelah kejadian itu para warga pun menyebutnya dengan nama telaga ngebel Dimana arti ngebel itu sendiri adalah bau Jadi telaga ngebel sebenarnya mempunyai arti telaga yang mempunyai bau busuk Bukan Indonesia namanya jika tidak menyimpan unsur mistis dari sebuah obyek wisata Termasuk telaga ngebel yang saya kunjungi kali ini Ada juga konon yang mengaitkan telaga ngebel ini memiliki peranan sangat penting Dalam sejarah terbetulnya Kabupaten Ponorogo Konon pendiri Kabupaten Ponorogo yaitu Batorok Atong Menyucikan diri dengan menggunakan air dari telaga ini Sebelum menyiarkan Islam di tanah Ponorogo Nah teman-teman Pagi hari itu adalah waktu yang tepat untuk mengunjungi telaga Lebih tepat lagi sebelum matahari terbit Jadi teman-teman semua dapat menyaksikan bagaimana proses matahari pagi itu muncul Secara perlahan dari balik bukit Keindahan momen ini tidak pernah bisa terulang lagi teman-teman Jadi teman-teman yang suka traveling atau menikmati keindahan alam Silahkan teman-teman untuk berkunjung di telaga ngebel yang ada di Kabupaten Ponorogo ini Di sepanjang jalan akan ditemui beberapa pepohonan Yang tunggu menghadirkan sebuah kesejukan yang sangat berbeda Berjalan di sekitar telaga itu disarankan teman-teman Karena udaranya sejuk Kita bisa merasakan sensasi yang berbeda dengan menghirup udara segarnya udara pagi hari Telaga ini seperti sebuah danau yang berada di atas pegunungan Bisa jadi ranupanenya Ponorogo Dimana masih banyak sekali pon-pon yang berdiri kokoh Jadi menghadirkan pemandangan yang berbeda Palingnya saat teman-teman memutuskan untuk naik ke atas bukit Dan melihatnya dari atas sungguh mata kita akan dibuat tajuk dan gak merkedip sepertinya gitu ya Karena apa keindahannya luar biasa teman-teman Oh ya namanya juga wisata air Pasti juga ada beberapa wahana teman-teman Tentang air yang tersedia disana Nah disana juga ada sebuah motor perahu Ada juga beca air yang dipesan dengan harga yang terjantau Jadi teman-teman nanti bisa menikmati seluk beluk telaga Dan memacu adrenalin saat perahu motor ini menambah kecepatannya Di sekitar telaga ngebel ini Sudah banyak penginapan dan juga on stay loh teman-teman Jadi jangan khawatir kalau kemalaman teman-teman bisa menyewa disini Harga penginapan pun cukup bersahabat dengan teman-teman Dengan fasilitas yang bisa dipilih Menyesuaikan dengan budget dari teman-teman semuanya Selain ada warna air Pisatawan semua juga bisa menikmati sajian kuliner yang disuguhkan Rasanya pun begitu oke Teman-teman bisa memilih warung mana yang akan dijadikan tempat untuk makan Apalagi kalau sekarang ini musim durian teman-teman Nanti ada banyak pedagang durian yang akan datang Dan menawarkan barang dagangannya Teman-teman ketika menikmati sore disitu amat menyenangkan Teman-teman akan disuguhkan personal langit yang begitu indah Perpaduan alam yang begitu cantik dengan langit berwarna oranya Serta sinar matahari yang tak lagi menyengat Setiap detiknya akan terasa sangat berharga sekali Dengan melihat sang surya tenggelam Dan digantikan oleh rembulan yang sudah siap menjalankan tugasnya Waduh kayak puisi aja teman-teman ya romantis banget ya Seperti pada umumnya tempat objek wisata ini juga ada toko Yang menyediakan souvenir khas dari Kabupaten Ponorogo Dan terkhusus juga untuk telaga ngebel itu sendiri teman-teman ya Kali ini saya dengan keluarga menikmati keindahan telaga ngebel Dari pinggir telaga di sisi sebelah barat teman-teman Jadi kami pinjam tikar di warung yang menyediakan makanan lorengan gitu teman-teman ya Jadi kami pinjam di sana tikarnya Selanjutnya setelah teman-teman pesan makanan dan minumnya Nanti penjualnya yang akan mengantarkan sendirinya Jadi teman-teman tinggal nyantai saja di pinggir telaga ngebel Teman-teman untuk harga speedbootnya Untuk paket lewat tengah itu Rp75.000 sekali putar ya Dan Rp100.000 ketika teman-teman lewat tepi sekali putar Nah ada paket hanya lebih murah itu paket kompet teman-teman Harganya Rp160.000 sekali putaran Harga tersebut mengalami kenaikan akibat naiknya harga bahan bakar minyak teman-teman Pintanan bu durianin bu Enggak mau guys Pintanan Yang besar Rp50.000 Rp40.000 Rp20.000 Yang besar Rp50.000 guys Ada yang Rp30.000 Oh yang besar Rp50.000 Yang ini Rp40.000 Jadi kisaran harga sekitar Rp20.000 sampai Rp50.000 teman-teman Ini lagi musim durian di telaga ngebel Alpokatnya pintan bu Alpokat Rp10.000 Ini Rp10.000 Rp1.000 Rp1.000 Rp10.000 Murah ya Isi berapa bu Isi pintan bu Isi pintan bu Isi 4 Oh isi 4 Oke Kali bu isi pintan ini Bumi ini Bumi ini Nah di telaga ngebel cari bumi ini ya teman-teman ya Persis di depannya telaga ngebel Oke Satu ne Ini gorengan Rp15.000 teman-teman Kalau teman-teman ke telaga ngebel bisa coba gorengannya disini Rp15.000 per pici Oh ya teman-teman disini perdagangnya ramah-ramah loh warganya luar biasa ramah-ramah mereka ketika mereka menawarkan gorengan dengan lembut mereka menawarkan dagangannya kepada pembeli dan ini Joy minta naik apa ini mainan teman-teman ya ini berada di Di belakangnya apa ini Poko yang berjejer tadi loh Nah ini ada wahananya ada disana Oh ya teman-teman selain warna air permainan anak-anak seperti ini di telaga ngebel juga ada Apa ini Kuda Spot kuda itu teman-teman ya ini untuk sewanya Rp50.000 Nanti teman-teman akan diajak untuk Jalan-jalan sekitaran telaga ngebel Tetapi bukan Mengelilingi telaga ngebel ya teman-teman karena sangat jauh sekali Pengunjung akan diajak berkeliling di beberapa kilometer saja Selain speedboat di telaga ngebel ini juga ada perahu penumpang teman-teman Untuk perahu penumpang ini Per orangnya itu Rp5.000 Tetapi dengan satu syarat Harus penuh dulu teman-teman baru mereka Berjalan mengelilingi telaga tapi hanya disitaran tengah telaga saja teman-teman Tidak sampai di pinggir telaga gitu ya Tidak sampai di pinggir telaga ngebel Dibagian agak tengah telaga itu teman-teman Kalau saya pertanyaan disana itu ada apa ini Keramba ikan sepertinya ya Ada keramba ikan Jadi sangat luas sekali itu ada keramba ikannya di beberapa lokasi tempat teman-teman Bukan karena kebetulan hari ini ada salah satu keluarga kami Berulang tahun teman-teman Namanya Aya Nama lengkapnya siapa? Aya Susanti Perempuan banyak muda Anak banyak susah Jalan tutup mata Itu namanya teman-teman ya Yuk kita nyari dulu teman-teman ya Lagu ulang tahunnya si Aya 9 3 5 5 6 5 6 10 11 11 13 15 16 Oke teman-teman demikian perserahan kami di Telaga Ngebel yang ada di Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur ketika kami perserahan pulang teman-teman kami mencoba Berkeliling ke Telaga Ngebel karena jaraknya sangat sahur sekali teman-teman ya Jadi kami berkeliling mengelilingi Telaga Ngebel Terus dukung channel kesianando.tv dengan cara like, subscribe tentunya dan tekan tombol loncengnya Untuk mendapatkan video terbaru dari kami Kami terus berdoa kepada teman-teman semuanya Kiranya semuanya dalam keadaan sehat-sehat, dimurahkan rezeki Dan kita boleh bertemu di lain kesempatan di video-video terbaru dari kami tentunya Bye bye teman-teman, terima kasih, salam sukses dan bahagia buat kita semuanya Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa subscribe di channelnya kesianando.tv Sampai jumpa di video selanjutnya